Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu Khairan والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سر على نهجه إلى يوم الدين قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدري إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى para perindu اعتikaf dan para perindu malam Al-Qadar yang semoga Allah سبحانه وتعالى mencatat kita semua sebagai orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan malam Qadar di bulan Ramadan tahun yang spesial ini dan semoga Allah سبحانه وتعالى juga mencatat kita sebagai orang yang mendapatkan pahala al-i'tikaf meskipun kita belum mampu belum bisa karena kondisi Qadarullah untuk beri'tikaf sebagaimana yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى jangan berputus asa jangan bersedih hati meskipun pada Ramadan tahun ini sebagian besar diantara kita umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi juga di negeri-negeri yang lain mengalami hal yang sama dimana kesempatan yang kita dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya untuk bisa beri'tikaf di masjid untuk bisa berupaya dan berusaha untuk mendapatkan malam Qadar mungkin kita tidak bisa melakukannya di tahun ini akan tetapi janganlah kita patah semangat kita masih bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keutamaan malam Qadar sekalipun kita tidak bisa beri'tikaf di masjid karena barang siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan malam Qadar maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya teruslah beribadah beristikamah dalam menjalankan ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kabar gembira pertama bagi orang yang sudah memiliki niatan sejak awal tahun ini atau sejak Ramadan tahun kemarin untuk beri'tikaf pada Ramadan tahun ini dalam rangka mendapatkan keutamaan malam Qadar maka dengan niat yang dia miliki dengan tekat yang dia punyai dengan semangat yang telah dia tanamkan dalam hati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah mencatatnya dengan niat yang baik tersebut mendapatkan pahala di malam Qadar dan mendapatkan pahala i'tikaf karena Nabi s.a.w. pernah menceritakan kepada para sahabatnya r.a.j bahwa masih ada beberapa orang sahabat yang tertinggal di kota Madinah yang ingin mendapatkan kesempatan atau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata mereka karena tidak ada bekal yang mereka miliki tidak ada kendaraan yang mereka naiki akhirnya mereka tidak bisa ikut bersama Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan jihad tersebut akan tetapi mereka tetap mendapatkan pahala jihad padahal mereka tidak ikut perjalanan jihad bersama Nabi s.a.w. dan juga para sahabat yang lain karena apa? karena niatnya yang baik karena niatnya yang baik maka berbahagialah bagi anda yang senantiasa mentajdid memperbarui niatnya untuk beramal soleh untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua kabar gembira kita sampaikan dan kita haturkan kepada mereka-mereka yang memiliki istiqamah di dalam jalan ketaatan yang memiliki istiqamah di dalam jalan ibadah dan kebaikan karena barang siapa yang sudah terbiasa yang sudah terbiasa sekali lagi yang sudah terbiasa melakukan amal kebaikan melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan di setiap tahunnya untuk beriktikaf sebagai upaya untuk mendapatkan keutamaan malam qadar ternyata di tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain dia tidak bisa melaksan etikaf di masjid dan dia pun mungkin berpikir bahwa tidak akan mendapatkan malam qadar tidak seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan amal kebaikan kemudian dia terhalang untuk mengamalkannya untuk menjalankannya maka tetap Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencatatnya sebagai amal kebaikan sebagaimana dia lakukan karena barang siapa yang sakit atau safar sehingga dia tidak lagi atau tidak mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengamalkan amal kebaikan yang biasa dilakukan saat dia mukim dan saat dia sehat maka tetap dia mendapatkan pahala yang sama kemudian yang ketiga berbahagialah anda bagi orang yang senantiasa menjaga sholat subuh dan sholat isyah secara berjamaah sholat subuh dan sholat isyah secara berjamaah karena Nabi s.a.w.t pernah menyatakan barang siapa yang melaksanakan sholat isyah secara berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menghidupkan setengah malam untuk sholat dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menghidupkan malam secara utuh maka barang siapa yang menjaga sholat isyahnya secara berjamaah menjaga sholat subuhnya secara berjamaah sekalipun itu di rumah bersama keluarganya bersama istri dan juga anak-anaknya maka dia bagikan orang yang sedang menghidupkan malam dan apabila ternyata malam itu adalah malam kodar maka dia akan mendapatkan keutamaan malam kodar dengan amalan yang dia lakukan kemudian kabar gembira yang berikutnya diberikan kepada orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan qiyam Ramadan dalam melaksanakan salatu tarawih bersama imam sampai selesai karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man salla ma'al imam hatta yan sarif barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menghidupkan malamnya untuk sholat kalau seandainya itu bertempatan dengan malam kodar alangkah berbahagianya alangkah beruntungnya orang tersebut meskipun dia tidak bisa mengisi seluruh malamnya untuk beribadah kepada subhanahu wa ta'ala tapi ternyata dia sholat tarawihnya selesai bersama imam sampai witir dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menghidupkan malam itu kalau seandainya malam itu malam kodar berarti dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menghidupkan malam kodar di malam itu kemudian berbahagia pula bagi orang yang ketika kiamul lail ketika sholat malamnya dia baca seratus ayat seratus ayat karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam pernah menyatakan barang siapa yang membaca di dalam sholat malamnya seratus ayat maka dia bagikan orang yang menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita hitung surat al-wakiah dan surat al-ikhlas seratus ayat kurang lebih seratus ayat kurang lebih maka bacalah ya paling tidak seratus ayat untuk sholat-sholat kita untuk sholat-sholat kita demikian juga berbahagia pula bagi orang yang menutup malamnya di waktu malamnya dia membaca dua ayat terakhir dari surat al-baqarah dua ayat terakhir dari surat al-baqarah karena nabi sallallahu alaihi wa sallam barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-baqarah kafatah kata nabi sallallahu alaihi wa sallam maka cukup baginya dijelaskan lima musyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya at-tausih at-tausih syarah al-jami as-sahih beliau mengatakan bahwasannya kafatah artinya azatahu an qiyamillail cukup baginya dari qiyamillail cukup baginya dari menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa qila wa qila wa qatahu minasyaitan wa qila min kuli syait artinya Allah akan menjaga dirinya dari segala gangguan syaitan dan juga dari segala sesuatu yang merugikannya kemudian ikhwat al-islam Saudara dan saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kabar gembira pula Dijujukan bagi setiap orang Yang menyebarkan video ini Kepada saudaranya Kepada tetangganya Kepada sahabatnya Dia akan memiliki pahala yang sama Sebagaimana pahala orang yang mempraktekan Apa yang kita bahas dan apa yang kita kaji Pada kesempatan kali ini Kerana Nabi s.a.w bersabda Ad-dalu alal khayri Ad-dalu alal khayri Orang yang menunjukkan kepada kebaikan Keajri fa'ilihi Dia akan mendapatkan Lahu ajrun keajri fa'ilihi Aumithlu ajri fa'ilihi Dia akan mendapatkan pahala Sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya Oleh sebab itu ikhwat al-islam Wa khutifiddin Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan berputus asa Jangan bersedih hati Tetap bersemangat Untuk mendapatkan Keutamaan malam qodar Sekalipun kita Tidak Bisa Beriktikaf pada Ramadan tahun ini Dan satu hadith Sebagai penutup Saya sampaikan Hadith yang hasan Dari sahabat Abdul Ibn Umar Radhi Lutra'an Dimana Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Pernah bersabda Dan sungguh Aku berjalan Bersama saudaraku Untuk Memenuhi kebutuhannya Membantu kebutuhannya Dan ini adalah momen yang sangat tepat Dimana Banyak diantara saudara kita Tetangga kita Mungkin orang yang ada di sekitar kita Membutuhkan uluran bantuan kita Uluran dari Tangan kita Karena kondisi yang ada Nabi salallahu alaihi salam Dan kabar gembira Sumbuh Aku berjalan Bersama saudaraku Demi memenuhi kebutuhannya Itu lebih aku cintai Daripada aku Beriktikaf di masjidku ini Selama satu bulan Maka dari itu Terailah Pahala ikhtikaf Dengan cara yang seperti ini Mari Kita luangkan waktu kita Kita sisihkan sedikit Rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Untuk membantu saudara Sebagaimana Kabar gembira Nabi yang mulia tadi Akan memiliki pahala Sebagaimana Pahala Orang yang beriktikaf Satu bulan Di masjid nabawi Alaihi salatu wassalam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Taufik Kemudahan kepada kita Untuk mengamalkan Agamanya Syariatnya Dan untuk menjalankan Sunnah nabinya yang mulia Alaihi salatu wassalam Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk menerima Amal ibadah kita Di bulan yang mulia ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Penyakit Ataupun Musibah Yang sedang menimpa Kaum muslimin ini Dengan izinnya Demikian Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Kebenaran semata Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan dan kekurangan Berasal dari kelemahan pribadi saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuninya Dan sudikiranya Para Pemirsa Dan cara para pendengar Semua untuk memaafkannya Aku luka lihada Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha ila anda Astaghfiruka wa atubu ilaik Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton